Karena paus di depan, mungkin tangannya di gini, di jendela gini, kayak sopir rangkut gitu, kayak gini. Iya, itu lebih kayak ke orang Madura. Hari ini pemuka agama yang yusuf gayanya kayak selebritis, itu yang harus dipertanyakan. Habib Jafar naik Alphard atau naik apa? Memang gini ya, saya... Sehingga kalau ada orang yang bilang, eh, emang bisa ya orang yang berbeda agama itu bercanda dan duduk bersama. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita ngumpul-ngumpul di sini untuk ngobrolin sesuatu yang sifatnya tentang toleransi, karena ini adalah festival toleransi. Dan saya senang banget karena toleransi difestivalkan, ini adalah part lanjutan dari toleransi, yaitu kita tidak hanya dididik untuk menerima toleransi, tapi merayakan toleransi. Agar toleransi itu tidak hanya menjadi sesuatu yang pasif, tapi menjadi sesuatu yang aktif untuk kita rayakan. Sehingga bukan lagi menerima perbedaan, tapi juga berkolaborasi dalam perbedaan untuk sesuatu yang bisa kita berkolaborasi di tengah perbedaan kita. Baik itu perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan makan bubur, diaduk, tidak diaduk. Pokoknya segala perbedaan lah. Nah hari ini ada seharusnya saya menjadi narasumber, bukan host, tapi karena hostnya anak mantan presiden, gak apa-apalah. Jadi suka-suka gitu ya? Iya jadi suka-suka, salah dia ke sini gak naik jet pribadi itu. Tapi kan perjalanannya lagi di paus. Iya lagi di paus, 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 ya maksudnya paus ya berhenti ya. Berhenti, macet, macet gitu. Sekarang itu dulu saya awalnya mengenal bante itu biasanya saya yang lebih pinggir jurang dari bante. Tapi memang bibit-bibit kesoian sudah ada dari bante sejak dulu. Jadi sekarang justru saya yang sering nyapuin jokes-jokes bante yang seram gitu. Itu tugas mayoritas kan melindungi yang minoritas. Iya tapi kalau minoritasnya gak bisa dilindungi ya udahlah ya, biarin aja lah ya. Oke yang udah masuk dari tadi ngobrol bante dirah, salah satu tokoh muda agama Hindu, enggak ya. Buddha. Udah upgrade. Udah upgrade. Udah upgrade. Jadi Hindu dan Buddha itu dulunya satu dharma enggak sih bante? Kalau dibilang satu dharma enggak sih, mungkin satu rumpun sih. Satu rumpun? Satu rumpun. Siapa yang lebih dulu, Hindu dulu atau Buddha dulu? Ya kalau nasi udah jadi bubur, Buddha itu udah buburnya lah. Oh udah buburnya. Makanya sering diaduk-aduk kan. Terus, dan penampilan bante tidak kalah dengan paus, selalu sederhana. Pakaiannya ini aja. Tadi naik inofa juga, Bib. Iya. Naik inofa. Naik inofa ya. Jadi pakaiannya selalu begini dan alhamdulillah saya saksinya selalu bersih dan tidak bau gitu. Hebat bante ini. Berarti walaupun hidupnya sederhana, pakaiannya ini-ini aja tetap menjaga kebersihannya. Jangan-jangan dikit lagi lock in bante ini. Enggak soalnya, soalnya kebersihan sebagian dari iman itu sering saya baca di masjid-masjid, di pesantren-pesantren. Saya takut aja. Ini kan tinggal, ini tau gak pewarna pakaian itu biasanya di pesantren dulu saya kalau pakaian udah bosen dikasih warna lain. Ini tinggal warnain putih jadi nih. Habib gak tau ya. Itu yang nulis kebersihan dari iman kan umat-umat saya. Oke, banti di Rapunyo. Kemudian di samping dari bante, wah ini kawan saya yang selalu meledak-ledak ini, selalu menarik obrolannya. JS Kristan, mewakili agama Konghucu. Konghucu. Konghucu, walaupun penampilannya sekarang agak seperti suku Baduy ya. Iya, Konghucu Hybrid. Konghucu Hybrid, Konghucu Hybrid. Karena ada Sundanya, Bib. Iya, karena Sundanya. Selain Konghucu Hybrid, beliau juga Konghucu Miskin. Yoi, betul-betul. Dan satu lagi, Bib. Dia penyembah Konghuan. Ini selalu menariknya. Jadi Anda merasakan sendiri bahwa kehangatan kita, kecairan kita, suasana yang merayakan toleransi ini tidak dibuat-buat ketika bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman semua yang nonton di login. Itu benar-benar begitulah adanya kita hidupnya itu. Karena kita meyakini bahwa semua agama itu mengajarkan agamanya sebagai kabar gembira. Bukan ketakutan atau segala sesuatu yang menyebabkan kita harus selalu takut dalam perbedaan itu. Dan memang target kita paling dasar dan paling utama itu adalah yang teman-teman lihat di sini. Bahwa teman-teman punya memori bahwa orang-orang yang berbeda agama itu bisa duduk bersama, ngobrol bersama, ketawa bersama dalam kehangatan yang begitu indah. Sehingga kalau ada orang yang bilang, eh emang bisa ya orang yang berbeda agama itu bercanda dan duduk bersama. Ya inilah contohnya, kita ingin ini menjadi memori kolektif kita bahwa yang berbeda itu bisa hidup bersama. Dan yang menjadi sosok yang sekarang relatif menjadi tuan rumah bagi Indonesia, dari agama katolik ada Mas Yudit Kip Hardian. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Mas Yudit ini selain mewakili agama katolik, beliau juga dari Gus Durian ya Mas Yudit ya? Ya, Gus Durian Surabaya. Ya, jadi lengkap sudah dan nanti saya tidak mau janji, karena saya bukan politisi ya, tapi insya Allah Mbak Inayah akan ikut hadir di sesi ini. Dan mohon maaf teman-teman, jadi saya baru debriefing sebagai host 2 menit yang lalu perjalanan ke sini. Jadi belum tahu masih akan bertanya apa, ngobrolin apa, jadi nanti kita sambil tanya jawab dengan teman-teman semua yang hadir di sini ya. Udah biasa industri kok ya? Iya, udah biasa industri ya. Tuntutan kerja lah. Iya, saya biasalah di panggung-panggung, ah ini mama sih hitungannya panggung kecil ini Manti. Saya biasalah di depan ribuan orang itu biasa. Anda gak pernah kan? Oh biasa, saya kan di bagian ribuan orang itu. Nah menariknya hari ini temanya itu satu hal yang nyaris tidak pernah kita mendapatkan tema ini dan ngobrolin tema ini. Yaitu tentang aspirasi keragaman. Nah aspirasi keragaman. Bahwa keragaman itu menjadi inspirasi itu sudah sering kita obrolkan. Tapi bagaimana keragaman itu menjadi aspirasi itu baru sekarang tema ini saya dapatkan dan obrolkan. Karena itu senang sekali hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin tidak pernah atau minimal jarang kita obrolin. Tentang keragaman sebagai aspirasi. Nah dari Bante dulu. Bante, bagaimana kemudian keragaman itu tidak hanya jadi inspirasi Bante. Tidak hanya menjadi cerita-cerita di channel Youtube, tidak hanya menjadi seminar-seminar, tidak hanya menjadi tema-tema diskusi. Tapi dia menjadi aspirasi yang bisa mengubah Indonesia. Syukur-syukur bisa melalui aspirasi politik atau paling tidak aspirasi-aspirasi dalam berbagai hal. Bagaimana posisi keberagamaan dan keberagaman itu menjadi aspirasi bagi masyarakat Indonesia. Ya, pertama-tama adalah bagaimana kita bisa menerima bahwa kita memang berbeda. Namun jangan dibedak-bedakan. Kita memiliki aspirasi yang sama yaitu Indonesia yang rukun, yang harmonis, yang damai. Dan di setiap agama, bahkan kepercayaan-kepercayaan, kita diajarkan tentang cinta. Bagaimana sih dalam perbedaan ini tapi kita tetap bisa berjalan bersama-sama dalam hal-hal kebaikan. Toleransi, kedamaian dan keharmonisan akan terwujud apabila akarnya kan menghargai semua kehidupan. Dan perbedaan itu hal yang sangat berharga. Harta karun Indonesia, kayak kita lihat sendiri agama-agama, nama agama udah dipampang di sana. Majelis-majelis lain sebagainya, seten-setennya di sana. Tapi itu bukan jualan ya, bukan jualan agama. Tetapi bagaimana dari tulisan-tulisan di situ saja sudah bisa berdampingan, menyediakan seten-seten yang berbeda-beda. Tetapi menarik dan enak dilihat bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Terkhusus bagaimana ketika keberagaman menjadi salah satu fondasi ketika kita membangun satu masyarakat. Sama seperti hari ini ada yang berdiri, ada yang duduk, yang duduk ini sponsor biasanya. Apalagi yang pakai jas. Mohon di mengerti ya Pak. Biasa ini yang berdiri gak dapat tiket. Tapi biasa dapat tiket surganya duluan itu. Biasanya kemungkinan yang berdiri ini orang Islam biasanya. Karena kenapa? Karena datangnya telat. Selain datangnya telat, anggutannya paling banyak. Ini aja sudah melihat bagaimana toleransi di ruangan ini, di pelataran ini terjaga benar-benar. Karena yang duduk di sini ini dari berbagai agama, ada yang Buddha, ada yang Kongkucu, ada yang Hindu. Tetapi bagi yang mayoritas bisa ngalah loh. Bisa ngalah, bisa berdiri di situ. Ini adalah satu keterbukaan menerima bahwa perbedaan ini harus dirayakan dengan satu kegembiraan seperti ini. Nah Bante, bahwa keragaman itu menjadi inspirasi bagi kita, harus kita rayakan dan lain sebagainya oke. Tapi kalau menjadi aspirasi mungkin gak Bante? Dalam agama Buddha, seorang tokoh Buddha atau nilai-nilai kebudayaan itu menjadi aspirasi dalam masyarakat. Entah itu melalui politik, kemudian melalui kerja-kerja sosial dan lain sebagainya. Atau kalau Bante itu emang harus jauh udah dari politik, gak boleh ngurusin politik. Enggak sih, kita gak usah terlalu jauh-jauh ke politik nih. Bagaimana kita menjaga kehidupan makhluk-makhluk di sekitar kita termasuk alam dan lain sebagainya. Bahkan gotong royong membersihkan sampah. Itu aja kan salah satu kebersamaan yang harus terwujud di masyarakat. Membangun bukan hanya membangun kebersihan, tetapi di situ kita membangun kebersihan berpikir. Karena misalnya habis acara ini dari berbagai agama, mereka sama-sama membersihkan sampah. Di situ udah membersihkan tempat ini dan juga membersihkan pikiran orang-orang di sekitar akan mengujat kita kan. Itu sok-sok buat acara toleransi tapi sampahnya berserah gitu loh. Bagaimana kita menjaga alam? Karena ketika di Buddhis itu diajarkan bahwa alam itu ibaratkan ibu kandung kita. Bagaimana ketika alam itu terjaga maka kehidupan kita juga bisa dijaga oleh alam itu sendiri. Jangan dari bahaya, bencana dan lain sebagainya. Dan begitu juga kita ketika melakukan kebajikan, ketika melakukan kebaikan tidak memandang suku, agama atau kepercayaan apapun. Karena di dalam agama Buddha sendiri doanya sebenarnya gak panjang kan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Oke coba pelan-pelan dulu. Biar orang terbiasa juga bawa. Ikuti ya. Jadi ini biar terbiasa lah. Kan seperti saat ikuti dulu aja gitu. Ya ikuti. Jadi tolong teman-teman ini disimak biar kita terbiasa tahu tradisi agama lain. Jadi anda nanti yang muslim kalau dengar ini tutup telinga. Sabe sata bawantu sukitata. Itu artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ini bahasa mana Banti? Itu bahasa Pali. Bahasa Pali itu bahasa India kuno yang dipakai di dalam kitab suci agama Buddha. Oke. Jadi harapan kita aja semoga semua makhluk berbahagia. Ketika itu kita praktekkan di kehidupan umum, kita dalam menolong orang, dalam mungkin praktek agama kita, justru gak melihat agama apapun. Cuku apapun. Bahkan makhluk apapun. Semua orang ketika menganggap bahwa dirinya masih makhluk hidup, itu layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah selanjutnya saya mau lompat dari Bang Tristan karena beliau over minority. Enggak, enggak, enggak. Jadi saya harus ke Mas Yudid lebih dahulu. Oke, ini ada barcode teman-teman nanti buat yang mau scan untuk login tinggal scan aja. Ada di Bud Islam sana. Mas Yudid, saya pengen tahu dulu gimana perasaan sebagai orang Katolik dihadiri dan didatangi negerinya oleh tokoh tertinggi dari agama Katolik itu sendiri. Paus Franciscus. Iya kami semua umat Katolik, kalau di Muslim itu ada umroh dan haji ya. Iya kalau kami itu ya cita-citanya ke Yerusalem, ke Roma, bisa-misa di Basilika Santo Petrus melihat langsung Bapak Suci Paus gitu. Dan ternyata kita malah didatangi jadi ya umumnya orang Katolik ya pasti sangat bahagia karena kedatangan. Dan terutama yang ditunggu adalah pesan apa yang mau disampaikan Paus selama kedatangan di sini. Kalau tema yang kunjungan tahun ini itu kan iman, pesaudaraan, dan bela rasa. Kayaknya itu masih sangat relevan untuk di Indonesia ya. Soal iman, dewasa dalam iman, lalu fraternity itu bersaudara seperti kita ini. Lalu berbela rasa terhadap yang miskin dan terpinggirkan dan seterusnya. Jadi yang ditunggu itu memang sosoknya, terutama untuk yang besok itu misa, kalau gak salah 80 ribu orang yang hadir. Lalu pesannya, pesan utama yang mau disampaikan itu yang ditunggu. Jadi kami masih sering kalau nonton misa Natal di Indonesia itu masih sering terharu, nangis gitu, itu hanya di layar kaca itu, apalagi kalau misalnya lewat di depan kita naik Innova gitu mungkin saya juga akan nangis gitu ya mungkin. Jam tangannya cuma 100 ribu gitu kayaknya, itu nangisnya nangis terharu sama kasihan gitu ya. Kok mahalan jam saya gitu ya. Ini bukan saya yang ngomong ya. Bukan saya yang ngomong. Terus Mas Yudid, apalagi ini setelah lebih dari tiga dekade, Paus tidak ke Indonesia kan. Dan ini untuk ketiga kalinya, Paus mengunjungi Indonesia. Sebenarnya seberapa penting Indonesia dalam tradisi kekatolikan Roma nih Mas Yudid. Maksudnya kenapa Paus hingga datang ke Indonesia. Padahal misalnya ya kalau kita bicara secara kuantitas Indonesia mayoritas muslim, bukan katolik. Kalau ke Timur Leste make sense. Saya pernah ke Timur Leste tinggal di rumah para Roma gitu, 93 persen umat beragama di Timur Leste itu adalah umat katolik. Dan dia sangat taat, terasa sekali bagaimana nuansa katolik di Timur Leste. Tapi ke Indonesia, apa sebenarnya yang akan menjadi pesan utama Paus di Indonesia Bang Yudid? Saya kira justru karena itu tadi, justru karena Indonesia itu mayoritas muslim dan mencerminkan pluralisme yang benar-benar kuat gitu ya. Karena negara Islam terbesar tapi relatif aman gitu. Meskipun ya masih ada doa rosario dibubarkan kayak gitu-gitu ya. Oh dimana itu gak ada kayaknya? Ada di Grazit itu bukan di sini. Simbabwe ada. Oh iya. Salah satu RW di Simbabwe. Iya gak ada kalau di Indonesia mah. Iya. Gak ada. Ada PRT-nya Simbabwe itu yang. Oh iya itu. Di wawancara TV itu. Justru karena. Besok Misa izinnya udah keluar ya? Iya. Dari 40 warga ya tanda-tanda. 40 warga sekitar GBK. Pelari-pelari semua. Itu biasa yang jual bakso di situ. Oh iya. Jual bakso. Oke. Justru karena negara Islam terbesar dan justru karena pluralismenya sangat kuat. Nah itu makanya saya digusdurian itu karena gustur salah satu ya disebut bapak pluralisme itu. Justru karena negara Islam terbesar, pluralismenya kuat. Negara demokrasi terbesar kita relatif aman dari sisi toleransi beragama dan kehidupan politiknya relatif aman hanya ada gesekan-gesekan jidit. Dan saya kira justru ini yang dinilai strategis oleh Paus untuk dikunjungi di Sapa. Dan bagi saya kesan saya terhadap Paus itu selain soal kesederhanaan hidup seorang Paus Franciscus yang memang itu menjadi salah satu pemandangan utama dari seorang Paus. Sejak awal beliau menjadi Paus salah satu nilai utama yang melekat kepada beliau adalah kesederhanaan beliau sebagai manusia dan memanusiakan orang lain secara istimewa. Itu nilai lain yang terasa adalah bagaimana kepercayaan seorang Paus terhadap Indonesia. Bagi saya pilihan seorang Paus untuk naik Innova kemana-mana duduk di jog depan kemudian tinggal di rumah kedutaan besar Fatikan itu saya rasa pilihan karena Paus percaya terhadap Indonesia. Bahwa Indonesia adalah negara yang toleran bahwa orang Indonesia adalah umat beragama yang baik sehingga tidak akan terjadi apa-apa meskipun secara protokol dia tidak ketat seperti di tempat-tempat lainnya. Karena setahu saya obrolan tentang apa yang harus dipakai Paus sebagai mobilisasi kemana-mana dan tempat di mana beliau tinggal itu sejak tiga bulan yang lalu sudah ramai. Karena secara protokol seharusnya mobil yang betul-betul safety bahkan anti peluru begitu juga hotelnya harus safety anti peluru kemudian tidak ada tempat lain yang lebih tinggi yang bisa membahayakan Paus. Tapi Paus tetap bersikukuh untuk naik Innova kemana-mana dan tinggal di kedutaan besar Tahta Suci Fatikan. Jadi saya rasa itu sebagai simbol kepercayaan Paus terhadap Indonesia sebagai negara yang penuh dengan toleransi. Ada kemungkinan dalam perjalanan naik Innova itu karena Paus di depan mungkin tangannya di gini di jendela gini kayak supir rangkut gitu. Iya itu lebih kayak ke orang Madura. Terlalu santai mungkin gini. Iya orang Madura itu kalau bahkan jangan kan naik mobil naik kereta aja tangannya keluar tuh. Kalau ditegur Pak masukkan tangannya karena takut kena tiang nanti tangan Bapak patah dia makin keluarin tuh. Karena dia merasa dirinya paling hebat. Akhirnya ditegur oleh sesama orang Madura baru dimasukin. Negurnya begini Pak tangannya tolong dimasukin karena kalau kena tiang takut tiangnya yang roboh Pak. Jadi dia merasa dirinya itu super power. Kita ngobrolin kedatangan Paus ke Indonesia dulu. Bagaimana respon umat Konghucu atau bagaimana pandangan orang Konghucu dalam menyikapi kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia? Ya pertama kita pasti happy dan euforia ya. Karena memang dalam tradisi Konghucu pemuka agama tuh harusnya gayanya kayak Paus. Ya humble, rendah hati sederhana. Hari ini pemuka agama yang yusuf gayanya kayak selebritis itu yang harus dipertanyakan. Habib Jafar naik Alphard atau naik apa? Memang gini ya. Saya itu biasanya naik motor kemana-mana. Tapi kalau pun naik mobil, mobil saya itu yang ada nuansa dakwahnya. Karena si Arfi. Ada kata si Arnya tuh di dalam mobilnya. Tapi saya duduk di depan dan ngeluarin tangan. Tapi itu agak susah ya. Kalau diceramahin oleh pendakwah tentang kesabaran tapi pendakwah pulangnya naik Alphard agak susah ya. Sabar di atas Alphard kayaknya lebih enak daripada di atas motor. Apalagi ceramahnya tentang kesederhanaan. Iya agak susah. Makanya saya gak mau ceramah kesederhanaan. Bang Tristan lanjut. Iya jadi itu challenge kita ya. Pertama pasti teman-teman Kongwucu sangat bangga ya. Yang saya tangkap sebagai orang Kongwucu. Yang kata Habib tadi minoritinya paling belas sana. Paus itu punya trust sama kita. Sebagai negara, sebagai bangsa. Ada trust disana. Kepercayaan. Trust disitu. Nah ditambah tadi soal aspirasi keberagaman. Saya selalu suka tagline yang sering saya ulang-ulang. Kita ini hari ini harus merenung kembali soal keragaman kita, keberagaman kita. Saya selalu percaya bahwa Tuhan itu gak pernah setuju kita sama. Soalnya kita dibuat beda-beda dan itu maunya Tuhan tuh. Tadi saya main kebutnya orang Baduy makanya saya pakai ini. Saya tuh Kongwucu tuh. Walaupun secara fisik saya tidak seperti orang Beijing. Tapi keimanan saya, saya Kongwucu tuh. Dan saya ini hybrid. Kalau Anda bicara Indonesia, you semua hybrid. Siapa yang pure? Siapa yang kalau kita pinjem istilah di Harry Potter itu pure blood? Gak ada. Kita semua magel nih. Kayak Hermione Jane Granger. Kita semua keturunan. Kita gak bisa pilih. Kita jadi orang China, orang Arab. Toto kita lahir ya, Bapak kita sipit. Habib Toto mancung. Cucu Nabi katanya. Belum tes DNA tadi. Saya juga cucunya Konfusius, bisa klaim kan. Gak apa-apa. Bang Chris, tapi kalau bilang cucunya Konfusius, kayaknya mukanya yang mendukung saya. Iya. Karena bantai lebih sipit. Iya kan. Jadi kalau... Ini cucunya Sun Gokong. Iya. Iya, iya, betul. Sama apa? Sama... Tamsang Cong. Itu yang ikut-ikut di samping saya kan. Iya. Ya jadi kan, saya ini kakek buyut saya Tiongkok. Nenek buyut saya ini Sunda. Coba bayangin, saya harus menyebut diri saya apa? Saya Indonesia. Itulah kita. Kita. Bangsa kita ini justru dibangun, kalau kita harus sadar itu teman-teman. Justru atas dasar perbedaan. Sumpah pemuda jelas. Eh kita ngumpul yuk anak-anak muda, kita beda. Tapi kita sumpah yuk. Kita satu bangsa, namanya Indonesia. Kita sumpah yuk. Kita satu bahasa, namanya Indonesia. Satu tanah air, namanya Indonesia. Nah itu yang harus kita renungkan menurut saya lebih dalam. Hari ini kita selalu terjebak, Kabeb. Dengan ya seolah-olah kita lebih unggul, kita lebih hebat, ras kita lebih ini. Itu gak menarik sebenarnya. Bagi saya yang notabene kalau boleh diakui agamawan. Bertuhan adalah berkemanusiaan. Kalau Anda tidak menghargai kemanusiaan, maka kebertuhanan Anda perlu kita ragukan. Harusnya selesai itu soal Israel juga sama ini. Kalau semua orang, iya Palestina berkemanusiaan. Ya memang gak sesederhana itu. Tapi saya mau bilang bahwa penting buat kita. Saya pinjem lagi ya, Kabeb. Karena saya pinjem. Ya kalau di Islam itu saya selalu menganalogikan. Hablumin nanaslah Anda, baru Anda bisa hablumin Allah. Kalau saya boleh pinjem, ini pinjem. Ya jangan kan pinjem masuk juga boleh. Jadi disitulah tantangan kita hari ini. Kalau gak itu bisa, maka hari ini kedatangan paus saya kaitkan lagi. Bahwa kepercayaan dunia internasional dan segala macam. Indonesia justru bisa jadi indikator. Dia bisa jadi patokan. Dia bisa jadi paragon. Dia bisa jadi suri toladan. Buat semua bangsa-bangsa yang ada di kolong langit ini tuh. Belajarlah justru ke Indonesia soal itu. Tapi ya tetap tangan-tangan kita masih banyak. Judith tadi bilang masih perlu izin kalau mau misah. Ya. Teman-teman Kongucu cuman minoritas-minoritasnya gak izin. Cuma karena kayaknya beda. Karena Kongucu gak misionaris. Tantangan geng mayoritas dan minoritas sederhana itu. Saring tarik umat. Kalau di Kongucu gak ada. Kalau di Kongucu, saya mengkongucukan bantai. Gak dapet pahala. Dapet umat doang. Dapet ya. Karena apa? Yang menjadi pahala kita adalah sikap-sikap kemanusiaan kita. Ukurannya kita sendiri. Ya tanpa itu ya gak bisa. Makanya Kongucu gak bakalan maju-maju. Gak bakalan banyak. Dia tetap akan jadi minoritas. Karena dia punya strategi marketingnya gak bisa kayak MLM. Kalau anda dapet downline satu, dapet lagi bonus. Kalau di Kongucu gak bisa. Tantangannya jadi kalau yuk mau jadi Kongucu, ya berlomba-lomba lah yuk berbuat tentang kemanusiaan. Disitu baru yuk bisa masuk alam siantian. Yang kalau kita boleh pinjem lagi, modelnya kayak surga lah. Tapi saya belum pernah kesana masalahnya. Ya kan itu kan saya gak bisa buktiin. Optimis gak lebih kesana? Sangat optimis. Karena di Kongucu juga ada. Kalau anda mengikuti kata Kongucu, maka anda akan diterima oleh keberkahan langit dan bumi. Ya kira-kira begitu, Bib. Nah kalau di Buddhis Banti, bagaimana kemudian keragaman itu ada? Ya kita di Indonesia sendiri ya. Kita sebenarnya Buddhis itu kan ada tiga aliran besar. Yaitu Terawada, Mahayana, dan Wajrayana. Tapi di Indonesia istilahnya ada Buddhis Nusantara. Istilahnya ada NU-nya Nusantara. Yaitu di dalam Terawada, Mahayana, Wajrayana itu bisa gabung jadi satu. Yaitu di Indonesia Buddhayana. Jadi tiga yang awalnya mungkin bisa dibilang saingan tadi. Kenapa kita saingan? Udah sedikit, saingan lagi kan? Nah sadar diri dan tahu diri lah. Dan ketika bisa bersama-sama, disitulah Juju meminimalisir benar-benar gesekan-gesekan ketika bisa berdampingan dalam satu rumah yang bersama. Maka kalau orang tanya saya, oh bantai di Buddhis kan ada tiga mazhab itu. Terawada, Mahayana, Wajrayana. Bantai apa? Saya jawabnya, oh saya aliran H-Hayana katanya. Apa itu maksudnya? H-Hayana. Buddha garis lucu. Buddha garis lucu. Oke. Ya karena aliran-aliran itu sendiri bersumber dari satu. Yang membedakan itu sebenarnya kan tradisi dan kebudayaan. Jadi kalau di Buddhis dari dulu sekarang juga nanti tetap sama inti ajaran Buddha. Walau beda cara juga bahasa, namun satu tujuan yaitu ke Nibana atau Nirwana. Jadi yang membedakan antara tradisi dan kebudayaan. Tetapi ajarannya sebenarnya sama. Kalau terkait dengan keragaman agama Banti, bagaimana kemudian Buddha melihat itu? Melihat kalau tadi kan bahwa perbedaan di internal Buddha itu hanya soal Buddha ya. Tapi tujuannya sama dan nasibnya akan sama. Tapi kalau terkait perbedaan agama Banti, apakah itu juga sebagai sesuatu yang bukan masalah? Semuanya akan sampai kepada tujuan yang sama dalam perspektif Buddha atau gimana? Kalau kita sih enggak masalah Bip. Karena Buddha sendiri bilang bahwa dharma kebenaran yang saya ajarkan ini hanya sebanyak seperti daun di genggaman saya. Waktu itu Buddha ambil daun di genggaman saya. Sedangkan dharma yang belum saya ajarkan dan yang ada di hutan itu juga dharma. Itu belum saya ajarkan dan tidak diajarkan. Bisa kebenaran-kebenaran di agama-agama lain ada juga di akmi juga di dalam agama Buddha. Maka Buddha sudah bilang bahwa yang saya ajarkan ini hanya sebanyak yang di genggaman saya. Sedangkan yang tidak diajarkan itu sebanyak daun yang di hutan. Maka kita menyadari banyaknya perbedaan, banyaknya agama, keyakinan. Kita sadari itu. Tetapi kita yakin pada intinya semua makhluk hidup, bukan hanya manusia kalau di Buddhis. Karena semua makhluk hidup memiliki kesempatan, memiliki kapasitas untuk memasuki yaitu kebebasan. Kebebasan, kebebasan kalau di dalam Buddhis itu mencapai nirwana atau nibbana, kebahagiaan tertinggi. Walaupun prosesnya yang berbeda-beda. Oke. Nah kalau Bang Tristan nih, soal keragaman di internal Konghucu. Karena saya lihat pik itu selalu rame gitu. Tapi apa yang terjadi? Ada keragaman seperti apa di internal Konghucu? Jadi yang menarik tuh gini ya, mungkin sebagian orang Tionghoa gak sepakat sama saya. Ada statement dari William McNaughton, dia sinolog dari Inggris bilang gini. Orang Tionghoa pada saat yang sama dia bisa beragama Islam, dia bisa beragama Kristen, dia bisa beragama Katolik. Tapi pada saat yang sama dia tetap Konghucu tuh. Jadi menarik tuh memang. Jadi misalnya kita bisa temukan orang Tionghoa yang Katolik, tetap dia sembayang di meja Abu Leluhurnya. Kita bisa lihat orang Tionghoa yang Muslim, dia tetap cengbeng tuh. Di arah kubur tuh. Iya kan? Tetap tuh, dia walaupun disini ada kalung Rosario, Mas Judit. Itu banyak fenomena itu. Apalagi yang Buddha ya. Yang Buddha juga. Gak usah diceritakan itu ya kan? Bahkan KTP-nya Buddha, casing-nya Buddha, dalamnya Konghucu. Begitu juga sebaliknya tuh. Iya kan? Biasa produk Cina memang gitu. Jadi memang ada tantangan itu. Karena ya kita punya sejarah ya, Bip ya. Jadi, tapi di Konghucu insya Allah. Pinjem lagi ya. Di Konghucu insya Allah itu dua kata lucu tuh. Jadi memang gak seperti pada umumnya. Tadi kita gak punya banyak, terlalu banyak masyab. Walaupun dalam perjalanan sejarahnya soal pendekatan aja. Tapi di Konghucu tuh di The Book of Change atau Kitab I Ching. Dia bilang begini. Terhadap segala sesuatu di dunia ini, semua bisa saja berbeda jalan. Semua bisa saja berbeda aliran dan segala lain. Tapi kalau tujuannya sama, buat apa saling dipertentangan, saling dipertentangan dan saling bermusuhan. Bahkan Mao Zedong, dia orang komunis, tapi dia pernah bilang ada, bukannya kata-kata dia tuh. Dia pernah bilang, di Cina tuh ada istilah begini. Biarlah seratus bunga bermekaran. Biarlah seratus aliran berkembang. Biar zaman nanti yang akan menjawabnya. Ya jadi yang terbaik nanti yang akan menang, dijawab sesuai tantangan zaman. Jadi memang Konghucu ini justru sangat moderat. Saking moderatnya jadi minority, jadi jumlahnya. Karena memang gak terlalu saklek. Di Konghucu itu kan menarik. Kalau anda jalan bertiga, maka semua kebaikannya diantara teman, saya membante sama ini, kita harus ambil, kita harus teradani. Kalau dari keburukannya ya, kita harus periksa untuk koreksi diri kita sendiri. Disitulah Konghucu. Maka Konghucu dia menjadi agama yang bukan dalam artian tidak misionaris, tapi dia memang agama yang menantang setiap penganutnya untuk selalu bisa menaklukkan diri sendiri, membina diri sendiri. Supaya dia bisa nanti ujung-ujungnya berkontribusi pada perdamaian. Jadi disitu. Jadi memang kalau bicara Konghucu akan sulit kita menemukan kenapa Konghucu gak banyak? Kenapa Konghucu gak ada surga meneraka? Memang ini barang unik. Karena saking uniknya, ya saya suka Konghucu gitu. Nah gitu loh, kira-kira gitu. Gitu, Ben. Oke, oke. Tepuk tangan dong. Bang Yudit, cerita soal keragaman di internal katolik. Karena kenapa pertanyaan ini menjadi menarik dan penting? Karena seringkali toleransi intraagama itu lebih sulit daripada toleransi antaragama. Lantaran kenapa? Kalau saya dengan tiga pembicara ini merasa tidak ada masalah, karena bagi saya mereka ya beda agama saja dengan saya. Tapi kalau dengan intraagama, saya menyebutnya itu seringkali orang-orang bukan perbedaan, tapi penistaan. Karena orang yang berbeda di internal agama itu dianggap menista. Bukan orang yang memilih jalan yang berbeda. Sehingga toleransi intraagama itu seringkali lebih sulit daripada toleransi antaragama. Nah Bang Yudit, bahkan saya kemarin baru nonton di Youtubenya Kompas, itu kisah tentang dua paus. Ternyata di dunia ini ada dua paus, yaitu paus dari gereja Katolik Roma, kemudian gereja Ortodoks Timur. Nah bagaimana cerita tentang keragaman di internal Katolik? Kalau yang Katolik Roma ya satu itu ya satu, lalu ada Katolik Ortodok, Katolik Anglikan, ada Katolik yang tidak mengikuti Paus Francisco, tidak mempercayai kepemimpinan Paus. Tapi yang Katolik Roma yang sedang kita bicarakan sekarang itu ya satu, kami ada sifat gereja, yang disebut sifat gereja itu satu kudus Katolik Apostolik. Satu itu artinya ya satu, dalam satu keserempakan gitu, gerak bersama umat Katolik di seluruh dunia. Jadi kalau saya orang Surabaya di satu kecamatan kecil di Surabaya, di Baptis, nama saya itu tercatat juga di Fatikan. Karena strukturnya begitu rapi gitu, jadi ada di, iya satu komando gitu. Jadi nama saya tercatat di gereja, di kecamatan saya, di Indonesia, di Asia, sampai tercatat di, itu yang selalu apa, kami bangga-bangga juga. Begitu juga soal pernikahan ya, Bang Yudid. Jadi begitu nikah di Depok misalnya, itu langsung tercatat di Fatikan. Dan dia enggak bisa nikah lagi dengan orang lain di gereja lain, dimanapun, karena pasti terlacak gitu. Wah, untuk saya muslim ya. Iya. Enggak bisa. Jadi gereja lain itu, yang itu akan cross-check ke alamat aslinya si laki-laki ini, ternyata terbukti dia di Depok, sudah menikah, maka enggak bisa, pernikahannya enggak bisa direstui. Enggak bisa. Oke, nah, ini pertanyaan konyol aja ya, Bang Yudid. Karena menurut saya, pertanyaan-pertanyaan konyol ini, yang penting untuk merajut toleransi, karena seringkali salah paham dari pertanyaan-pertanyaan ini. Itu data-datanya sudah terdigitalisasi enggak, Bang Yudid? Maksud saya, bisa dicek di, iya, maksud saya, itu terdigitalisasi enggak ya, data berapa jumlah orang katolik di dunia. Jangan-jangan nama saya terdaftar pula. Itu mah urusan politik biasanya. Dicatut KTP kita. Kalau ini enggak. Kayaknya masih OTW ya, diproses di digitalisasi, karena ya baru, komputerisasi kan baru ini ya, abad 21. Berarti selama ini itu dicatat secara fisik di Buku Besar. Buku Besar. Ini menikah dengan itu. Jadi di satu gereja itu ada buku besar itu yang isinya, baptisan mulai tahun 1976, namanya ini, dibaptis oleh Romo ini. Itu buku Besar. Intinya enggak bisa dua kali KW ya? Makanya. Tahu siapa itu yang untung Bang? Konghucu. Kenapa? Jualan buku itu tadi? Buku Berkaris. Buku Berkaris. Nah, tadi, apa, kudus, satu, satu, kudus. Nah, satu kita udah bicara tadi. Kalau kudus. Kudus ya, sifatnya yang kudus, yang apa namanya, punya pemimpin yang benar-benar suci. Makanya paus itu disebut babah suci itu karena memang kehidupannya suci. Sebelum diangkat jadi paus itu, semua, semua kardinal itu tahu riwayat hidup masing-masing orang itu. Jadi benar-benar terlacak, memang benar-benar orang suci yang tidak pernah punya, apa, pelanggaran atau dosa berat gitu. Jadi, benar-benar, sehingga dia pantas dan layak diangkat menjadi babah suci. Salah satunya ya, dengan tidak menikah itu. Oke, dan yang ketiga, satu, kudus dan katolik. Kalau katolik itu sebenarnya pengertiannya universal, umum. Jadi kan sebenarnya, kalau ini, kalau sedikit flashback sejarah ya, gereja itu sebenarnya yang pertama kali itu ya gereja katolik itu. Gereja umum, gereja universal artinya. Lalu muncul, muncul, apa, Martin Luther yang membentuk protestan, macam-macam aliran itu. Tapi awalnya memang katolik dan itu yang dipakai sampai sekarang. Umum merangkul semuanya. Paus itu sering, kalau dalam, apa, audiensi dengan umat itu sering mengatakan dalam bahasa latin itu todos. Todos itu artinya semua saja. Jadi, rangkulah semua, siapapun. Yang gak punya rambut, yang punya rambut. Wah, ini. Gak punya rambut. Contoh, yang berjenggot, yang gak punya rambut, yang mata sipit, semua dirangkul. Mentang-mentang, sama-sama gak nikah. Mentang-mentang sama-sama gak nikah kan. Bahkan, saya baru baca di akun Instagramnya Gus Durian tadi, bahkan Paus sempat menyampaikan rangkulah juga kelompok-kelompok yang secara seksual dianggap keluar dari paten yang ada ya. Bahwa Paus tidak pernah membenarkan dan menerima itu, tapi Paus menginstruksikan agar mereka diperlakukan tidak diskriminatif dan tidak dimarginalkan. yang paling kontroversial ya itu, yang LGBT itu. Bahkan, yang paling menarik, Paus Franciscus ini beberapa bulan yang lalu mengundang seratus komedian terbesar di dunia dari seratus lima puluh negara untuk kemudian ketemu dengan Paus dan Paus berdoa agar selera komedinya itu tidak hilang. Karena selera komedi bagi Paus itu menjadi penting dan menariknya Paus itu mempersilahkan para komedian itu untuk ngerosting Paus. Ngerosting itu artinya membercandakan Paus. Dan Anda baca sendiri ledekannya apa. Ledekannya itu kalau saya ya saya sudah getok palanya. Karena ledekannya itu sangat menyerang dan sangat menyinggung tapi Paus tetap tersenyum di tengah singgungan melalui komedi itu. Jadi saya itu selalu menarik kepada Paus Franciscus ini karena sosoknya yang sangat humanis. Kita harus bikin roasting Habib. Roasting Habib boleh. Tapi kalau keterlaluan saya getok palanya. Enggak. Oke jadi kemudian bahkan Paus Franciscus ini sangat sering sekali bertemu dengan Paus yang dari Mesir itu ya Bang Yudit. Saya lihat foto-fotonya. Iya. Merangkul semua perbedaan ya. Salah satu yang revolusioner kemarin ini ketemu dengan Imam Besar di Mesir ya. Melahirkan dokumen Abu Dhabi ya. Yang akhirnya melahirkan dokumen persaudaraan antara iman ya. Abu Dhabi ya. Nah masih ke Bang Yudit nih. Kalau dalam Islam itu ada hal-hal yang sifatnya mutlak. Mutlak itu gak bisa dibedakan. Solat subuh dua rokaat. Duhur gak bisa kita ah duhur lagi seger-segernya ini enam rokaat yuk gas. Gak bisa tuh. Itu harus empat rokaat. Tapi ada hal-hal yang sifatnya ijtihadi. Ijtihadi itu sifatnya bisa dibuka ruang perbedaan di internal umat Islam. Nah kalau dalam tradisi Katolik ada gak hal-hal yang memang kita bisa berbeda nih dari satu kelompok dalam Katolik atau satu gereja dengan gereja yang lainnya. Kalau yang di Katolik itu yang apa tadi yang gak bisa dibantah apa tadi namanya? mutlak kalau di gereja Katolik namanya dogma dogma itu gak bisa dibantah gak boleh dibantah jadi ya harus dipercayai contoh salah satunya misalnya dogma Maria itu perawan Maria itu perawan suci itu gak bisa gak bisa dilogikan gak bisa dibantah gak bisa gak boleh kalau itu saking gak bisa dibantahnya kita juga gak kebantah itu bahwa Maryam itu suci di Islam pun di Islam juga Maryam Maryam perawan suci lalu Maria diangkat ke surga jadi kalau Yesus dia naik ke surga Maria itu setelah wafat dia diangkat ke surga itu dogma dogma yang dihasilkan dari pemikiran para paus para bapak-bapak suci itu menghasilkan dogma nah itu jenisnya dogma kalau yang masih bisa memberi ruang untuk diskusi itu misalnya soal penggunaan bahasa waktu ibadah misalnya di beberapa tempat itu masih pakai bahasa daerah juga masih boleh alat musik itu masih ada toleransi tipis-tipis oh musik haram juga ya enggak maksudnya kalau yang resmi liturginya itu kan cuma piano yang ini ya organ yang cuman leng itu yang klasik jadi di gereja itu hanya boleh organ saja itu yang resminya tapi misalnya kalau gitar enggak boleh ya misalnya disesuaikan misalnya ini untuk anak muda yang hadir misalnya anak muda lalu boleh lah pakai gitar elektrik elektrik tipis-tipis boleh lah tapi enggak terlalu dominan misalnya gitu tapi secara umum bahwa menggunakan musik untuk peribadatan ya enggak boleh juga kalau sampai yang kayak nge-band oh iya karena kan kalau di tradisi protestan kan bahkan sampai nge-band iya malah nge-band malah ngundang dewa kayaknya enggak mungkin mungkin pernah ngundang dewa oke oke kita masih ada waktu yang relatif panjang buat ngobrol-ngobrol langsung agar yang disampaikan bukan hanya apa yang ingin disampaikan oleh kami kepada teman-teman semua tapi juga apa yang ingin teman-teman ketahui dari kami disini jadi silakan buat yang mau nanya dan kalau yang mau tahu tentang Islam ada saya ya saya ini bukan cuma host nanti saya bisa jawab saya Habib loh saya ini oke jadi oke ano hai hai ini